Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini kebakaran kembali lagi terjadi nih, kali ini di Tanjung Jabung Timur. Satu unit rumah warga hangus di lahap si jago merah nih. Ini dia, pantauan ya. Inilah video amatir yang berhasil diambil warga setempat saat kebakaran terjadi. Rumah yang terbuat dari material kayu itu hangus di lahap api. Karena kejadian berlalu begitu cepat, para tetangga yang dibantu dari pihak damkar kejamatan Rantal Rasa bersama TNI Polri tidak dapat memadangkan api karena api terlalu besar. Belum diketahui sumber api berasal, namun diperkirakan api bermula muncul dari arah dapur rumah korban. Dari info yang didapat, saat kejadian pemilik rumah yakni Wagiran dan Sulastri saat itu berada di ruangan depan sambil menonton TV dengan anaknya. Kemudian api mulai muncul dari arah dapur. Warsito, ketua RT 01 RW 01, Kelurahan Bandar Jaya, menjelaskan bahwa kejadian kebakaran diperkirakan sekitar jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Api memusnahkan rumah dan barang seisi rumah kecuali dua unit motor, satu unit TV dan juga satu buah lemari kaca. Sementara itu, Sanju yang merupakan tetangga korban yang ikut membantu memadangkan api dan menyelamatkan dua unit motor, TV dan lemari. Juga menjelaskan bahwa ada satu unit motor yang tidak dapat diselamatkan dan ikut terbakar bersama parang lainnya. Lokasi kejadian kebakaran pas di sebelah rumah saya, tapi sekitar 10 meternya di lokasi di sungai Kedim, RT 01 RW. Saat itu gimana? Saat kejadian, lokasi saya lagi di rumah, terus ada suara orang teriak minta tolong. Lalu saya belum merespon, tapi ketika saya dengar suara redakan, mungkin dari gas, nah itu saya langsung keluar sama bapak saya, melihat itu api sudah mulai besar, sudah mulai tinggi asap juga, sudah mulai banyak. Untuk mengantisipasi keadaan pada lokasi kebakaran, pihak kepolisian dari posek rantau rasau memberi garis polisi di sekeliling puing kebakaran. Wahyu Mubarak, Jek TV, melaporkan.